Oke guys, kembali lagi bersama gue dari channel ArtLayer So, kali ini gue bakal mereview salah satu mobil dari Inggris Yaitu Bentley Continental Super Sport Ini adalah tahun 2017 Dia pihak Bentley mengeluarkan Bentley Continental yang Super Sport tahun 2017 Lihat, lebih garang Bodykitnya gila banget Ini lebih kece bagi gue Dan powernya juga kece Wah, gue gak bisa bohong sih Powernya ini kuat banget guys Mobil ini powernya kuat banget Suara kayak gini guys Berkat suara V8-nya Tapi V8-nya mantep banget ya Oke, langsung aja kita tes drive mobil ini Disini gue lagi pake steering wheel G25 Untuk safety drive Atau apapun Oke, kita kesan aja Mobil ini enak banget Kalo gue bilang mobil ini Enak untuk dipake sehari-hari guys Sumpah, ini desainnya dalamnya Banyak pilihan sebenernya Oke, misalkan warnanya Ini karena Super Sport mungkin ya Dia warna hitam Gila powernya guys Gak bohong gue Untung masalah power sih Bentley Gila Gila Mantap Gila Anjay Wah, shit Namprak Sorry Sebelah ke depan gue I'm expised Bye-bye Oke Mobil ini powernya Gila banget Oke, gue mau ganti Supaya gue tau Berapa Horsepower Mobil ini Sebelumnya Gue ganti dulu ini Ke Sorry Ke english Karena gue mau ngeliat horse power guys Oke Kita mau liat horse powernya 700 Horse power guys 700 Horse power Dan ini I will drive Ayo I will drive Horse power Wheel drive Aduh, gue bingung Perbedaan I will drive Dalam For wheel drive Pokoknya Bannya Empat Mata Gerak Guys Sekitar 700 Horse power Pas Dan Mempunyai Oh Ternyata 8 gigi Kelas Misinya 8 Aku Gak tau Si aslinya Mungkin 7 Wala Nggak Mungkin Juga 8 Kita Akan Coba Hei Salah Salah Pencet saya Oke Disini Cocok Kita akan coba Top speed Ya Horse powernya 700 guys 700 Tenaga Good 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 Nah Sekarang Gue mau Ganti ke Kembali ke Kilometer Dan Gue bakal Top speed Mobil ini Oke Rem tangan For the first time Ah Shit Salah Pencet Gue Oke Rem tangan Tiga Tiga Dua Satu Kita Nggak Lihat Top speed Mobil ini Dari Nol Sampai Kecepatan Puncak Mobil ini Kita Lihat guys Tapi Ini Top speed Tidak Berkendala Dengan Mobil Terang Yang Lewat Masih Di 200 Guys Masih Di 200 Dulu Menurut 300 Mobil itu Membuat Gue Bingung Bentar Kita Tetap Guys Kita Kata Tetap Guys Oke Satu Setu Jangan Aduh Maka Gue Serebuk Serebuk Nabrak Gue Paling Kesen Kalau Manus Sering Mala Getar Getar Guys Ya Memang Aslinya Bit Set Oh My God Go Habisi Satu Ini Untuk Ter Oke 300 Total 302 Guys 309 312 312 313 314 dan masih melainkan 314 karena berada mobil anjay gue yakin mobil ini masih bisa maju guys di lebih dari 320 gue yakin gue yakin ini gara-gara ada mobil aja nih anjay ini adalah top speed dalam kondisi mobil mesinnya itu masih stok ya masih bawaan pabrik kita belum tahu kalau udah nyomodif berapa kecepatan yang akan depan gue Wow Ferrari aja jadi suaranya tuh suaranya gua lebih suka yang dulu itu dia memiliki kiri-kiri masalah ya beja dari mobil-mobil aja kalau gue bilang ya ya kalian bisa menilai sendiri mobil ini kalau pagi gua mobilnya udah 100% kelihatannya dalam kelas tinggi jadi ini mobil menang dan kalian juga bisa melihat tenaganya yang dipenai mobil ini adalah 700hp itu seperti Lamborghini Aventador ya tapi berbeda Lamborghini ini kalau nggak salah ini antara V8 atau V12 gue lupa kalau nggak salah mobil ini V12 sih setahu gue V12 atau V8 ya kayaknya sih V12 semua sih setahu gue ya guys antara V8 sama V12 tapi beda banget dengan V12 nya si Aventador yang horsepower nya itu setara dengan mobil ini si Aventador yang biasa 700hp 4 ya bagaimana menurut kalian mobil ini anjay Bagaimana menurut kalian mobil ini kalau bagi gue ini mobil cocok banget untuk dipakai sehari-hari tapi mungkin bensinnya ya bensinnya itu bisa kita kita perkirakan pasti boros kalau di Jakarta macat tapi kalau mau jadi mobilnya mungkin nggak setiap hari kali ya mungkin nggak boros mungkin kalau dipakai sehari gue yakin boros oke jadi gimana berkalian tentang mobil ini tulis di komentar kolom komentar tentang mobil ini apakah kalian suka ataukah gue ada yang salah dalam mereview mobil ini kalian bisa kritik di kolom komentar dan jangan lupa like share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini untuk mengetahui informasi tentang mobil-mobil yang ada di Forza Horizon yang akan datang mungkin gue akan mereview salah satu Lamborghini Legend di Forza Horizon yaitu Lamborghini Seska Lemento dia akan hadir akhir bulan dan gue harus mendapatkannya kalau misalkan nggak dapat gue harus beli karena membeli itu Legend gua Artplayer sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye